selamat menikmati mengulang kembali membuat sebuah database pengaduan masyarakat dengan tabel masyarakat pengaduan petugas dan tanggapan dengan menggunakan aplikasi termuk atau di layar hitam kenapa pak tujukan di layar hitam agar kalian benar-benar tahu perintah-perintah SQL itu secara mendalam tidak seperti kita membuat di php myadmin hanya tinggal mengklik-klik-klik saja dia sudah jadi baik kita langsung menuju ke aplikasi termuknya kalian ketik di layar awal untuk tampil adalah mysql di enter kemudian geser ke samping kanan buka musician kita ketik mysql saja kemudian kita coba lihat dulu so data basis apakah sudah ada database di dalamnya kita ulangi kembali so data spasi ya so data base titik koma jangan lupa titik komanya di enter kembali salah tulisannya kita ulangi so data basis karena terlalu kecil tombolnya kita sering salah oke ternyata di dalam database pak ini tidak ada data apa namanya database pak akan membuat sebuah database database nya adalah pengaduan masyarakat tapi pak akan membuat database dengan nama pengaduan zulhaidir create creator tulisannya ya create database pengaduan underscore zul gitu saja cukup ya titik koma enter kalau kita show lagi kita cek tanda panah aja tanda panah ke atas ada tulisan show kalau kita show database lagi maka kita sudah mendapatkan tabel pengaduan zul untuk masuk ke tabel ini tentunya kita harus menggunakannya dulu use pengaduan score zul titik koma enter kita sudah berada di database pengaduan zul langkah berikutnya lihat di layar kita akan melihat membuat tabel masyarakat ya kita akan membuat tabel masyarakat seperti yang di layar ya tuh ya pengaduan masyarakat kita akan buat ya kita akan create create tabel tabel masyarakat buka kurung boleh kita enter ya kan nick jenis hurufnya char panjang karakternya 16 tutup kurung primari awas jangan salah hati-hati sekali karena tidak bisa diulang ya primari key koma jangan lupa koma enter yang kedua nama parchar 35 tutup kurung koma enter lagi user name parchar lagi buka kurung 25 tutup kurung jangan sampai kalian lupa koma setelah satu baris ya kemudian password password parchar dia 32 ya koma jangan sekali lupa koma ya kemudian telpon tipe datanya juga parchar nah hati-hati itu parchar buka kurung 13 tutup kurung karena di atas ada kurung satu ya kita tutup dengan kurung yang satu lagi kita kasih tanda titik koma kita enter maka query kita berhasil ya untuk melihat tabelnya kita ketik dash dash nama tabelnya apa tadi masyarakat enter titik komanya saya lupa titik koma enter kalau dikecilkan maka kita sudah mendapatkan satu tabel dengan nama tabel masyarakat berikutnya kita akan mengbuat tabel pengaduan ya pengaduan create tabel pengaduan buka kurung enter ya kan id jangan disepasi ini kita ketik id pengaduan jenis datanya integer tidak dibuat tidak apa-apa primary key primary key koma enter kembali pak besarin sedikit tidak masalah ya kalian bisa lihat lebih sudah seperti itu kemudian tanggal pengaduan kita buat tipe datanya date itu aja date hati-hati ya pak aja ngetik sering salah-salah disini kemudian nick tipe datanya char karakternya 16 tutup kurung koma enterkan lagi kemudian isi laporan ingat jangan pakai spasi tipe datanya text koma kemudian foto tipe datanya varchar ingat jangan salah ya varchar tutup kurung 255 karakternya ya paling panjang ya 255 koma enterkan lagi kemudian status kita buat tipe datanya enum jangan lupa buka kurung kutip atas 1 0 kutip atas lagi selesai ya koma kutip atas lagi apa tulisannya proses kutip atas lagi koma kutip atas jangan sampai salah ya selesai kutip atasnya jangan sampai kurang kalau kutip atasnya kurang maka dia akan error oke kemudian kita kasih koma oh sudah cukup berarti kita tutup dengan satu kurung lagi karena kurung yang ini pasangannya kurung yang di atas ya kita titik koma kita enterkan dan kita berhasil membuat tabel pengaduan kita coba dash kembali dash pengaduan enter oh saya rupa lagi titik komanya enter oke kita sudah ada dua tabel pengaduan ya dua tabel pengaduan dua tabel yang tabel yang pertama adalah tabel masyarakat kemudian tabel yang kedua adalah tabel pengaduan baik kita lanjutkan kembali untuk membuat tabel petugas ya tabel petugas tabel yang ketiga kita sudah berhasil membuat dua tabel yang di atas kalau untuk menampilkan tabel ketik aja dash nama tabel d e sc nama tabel maka akan tampil semua tabel yang dibuat di dalam database pengaduan Zul ini ya kita coba buat lagi ya kita coba kita agak besarkan sedikit create tabel ikuti langsung video-video ini ya create tabel petugas create tabel petugas buka kurung boleh di spasi ke bawah create tabel petugas buka kurung id agak besar sedikit lagi kecil sekali ya id petugas tipe data integer primary key koma enter hati-hati hati-hati nama underscore petugas tipe datanya adalah varchar 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 buka kurung 35 tutup kurung koma enter user username varchar 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 koma, jangan lupa koma ya kemudian password parchar 32 koma kemudian telepon parchar 13 tutup kurung koma lagi kemudian yang terakhir adalah level petugas level saja kita buat lagi pilihan enum buka kurung kutip atas admin kutip atas lagi jangan lupa ya kutipnya ditutup ya koma kutip atas satu lagi atas kalau lupa error ya petugas kutip atas satu lagi atas tutup kurung karena ini akhir berarti ditutup kurung satu lagi titik koma enter ya berhasil ya untuk melihatnya kembali kita ketik dash petugas oke enter lupa kembali titik koma oke ya ya itu kita sudah ada 3 tabel ya kita lanjutkan kembali ke tabel yang terakhir tabel tanggapan lihat ini ya lihat ini querynya ini ya querynya ini jangan sampai salah kita akan membuat kembali tabel tanggapan create tabel tanggapan ya tanggapan agak besar sedikit boleh create tabel tanggapan buka kurung boleh di enter ke bawah id tanggapan jadi tanggapan tipe data integer kita jadikan dia primary primary key enter kemudian id pengaduan tipe datanya integer juga awas jangan sampai salah enter kembali tanggal pengaduan tipe datanya date kemudian yang terakhir eh belum yang terakhir ya tanggapan tipe datanya tipe datanya kemudian id petugas tipe datanya integer integer tutup kurung titik koma sekali aja tutup kurungnya ya karena dia tidak ada variabelnya enter maka kita sudah membuat tabel tanggapan kita tampilkan kembali dengan dash tanggapan titik koma enter oke kita sudah berhasil membuat empat tabel ya empat tabel pak kira pembelajaran membuat tabel di aplikasi atau di layar hitam termuk sudah kita lakukan silahkan dipraktikan nanti semua praktik di screenshot sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di google classroom kalian berlatilah dengan rajin agar semakin mahir terima kasih telah menonton video dari awal sampai akhir see you the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh